Intro Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya tetap sukacita, sehat dan bersyukur, karena kita dapat melewati istirahat dan bangun dengan sehat. Selamat berjumpa di Sapaan dan Renungan pagi hari ini, Jumat 7 Juli 2023. Marilah kita berdoa. Bapak yang maha pengampun dan maha pengasih, kami bersyukur di hadapanmu, Bapak. Memang kami lemah dan penuh dosa, mohon bimbingan dan pengampunanmu ya, Bapak. Kami seringkali tidak menelati perintahmu, kami kurang menyayangi sesama kami. Mohon bimbingan roh kudusmu agar kami diberi hati yang penuh kasih ya, Bapak. Hanya dalam nama Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, kita pagi ini mengambil tema, mengampuni sesama. Diambil dari Matius 18, air 21-35. Bapak, Ibu dapat membacanya setelah mendengarkan renungan pagi ini. Di dalam Matius 18, air 21-35. Yesus menjelaskan tentang perumpamaan seorang hamba yang diampuni. Pada waktu itu, murid Yesus, yaitu Petrus, bertanya pada Yesus tentang pengampunan dosa. Yesus menjelaskan melalui suatu perumpamaan dengan ayat tersebut tentang seorang hamba yang diampuni dan tidak jadi disita hartanya ataupun dijual keluarganya. Dia dibebaskan dari seluruh hutangnya. Tapi hamba itu setelah dibebaskan tidak mau mengampuni kawannya yang punya hutang pada dia dan malah menyerahkannya ke penjara. Lalu Raja yang mendengar hal tersebut murka dan menyerahkan hamba itu pada Al-Ghujo. Salah satu hal sulit yang kita lakukan adalah mengampuni sesama kita. Baik teman, kenalan, ataupun saudara kita bisa saja melakukan kesalahan pada kita. Kesalahan itu begitu penyakitkan, sehingga kita susah untuk melupakan, susah untuk memaafkan. Contoh, kita sudah susah payah menolong teman kita, tapi dia membalas dengan sesuka hati bahkan mengabaikan kita di saat kita membutuhkan dia. Lalu ada contoh lain, seseorang membuat cerita bohong tentang kita dan menyebarkannya pada orang lain. Atau orang yang kita kasihi yang dekat dengan kita, yang kita percayai tiba-tiba meninggalkan kita begitu saja dan tidak mau berteman lagi, ataupun tidak mau mengasihi kita lagi. Dan banyak contoh yang lain mengenai kesalahan orang lain pada kita. Mengampuni bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan. Mengampuni berarti juga bersedia melupakan kesalahan orang tersebut pada kita dan membuka lembaran baru lagi dengan orang itu. Dari perikup di atas, Yesus menghasilkan kita untuk melakukan introspeksi diri sendiri. Mengampuni, sebuah kata yang sederhana, yang maknanya sangat dalam. Selain kita harus memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni juga berarti mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Yesus juga mengajarkan pengampunan dan mengasihi kita. Lalu apa yang kita debatkan? Ketika kita telah mengampuni orang lain, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, berkat pengampunan dari Allah. Matius 11 ayat 25 menjelaskannya dalam ayat tersebut secara gamblang. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua, menjadi pribadi yang bebas. Jika kita mau mengampuni, kita membebaskan diri dari belenggu dosa yang terjadi, seperti marah, kecewa, ataupun sakit hati, dan diubah menjadi kasih serta sukacita. Yang ketiga, kita dapat merasakan kasih Allah dalam kehidupan. Jika kita susah membebaskan diri dari belenggu dosa tersebut dan mau mengampuni, kita dapat lebih bersyukur dan merasakan betapa kasih Allah yang membebaskan kita dari segala dosa kita. Dari ketiga hal itu, kita menjadi manusia baru. Setelah merasakan kasih Allah, kita diubahkan menjadi manusia baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan memperoleh buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Dari Galatia 5 ayat 22-23. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.